Hai ini rice wine atau tuak dayanya udah 6 hari sekrementasi saya coba rasanya kayak apa ya enak nih ya tahu kan aja merata seperti ini nanti setelah bagian atasnya ini ditawil dengan ragi begini ini wine daya atau dog daya di sudah 2 malam terlihat apakah sudah jadi komentasi nah ini sudah ada airnya ya kali ini saya membuat wine beras ketan atau anggur beras orang daya anggur tradisional orang daya atau kami juga sebut dengan tuak bahannya saya gunakan ada sini rice ini beras ketan tiga kilo dan nanti saya akan menggunakan empat buah ragi tuak ini ragi tuak dari Kalimantan ya is rice Eko Yes 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 wine tradisional wine daya nanti nasi ketan bahan akan saya masak seperti biasa tapi saya tidak akan tunjukkan videonya karena terlalu panjang nanti ya selalu menyaksikan video ini ini nasi ketan bahan untuk membuat tuak daya atau wine tradisional daya ini udah matang sekarang akan saya dinginkan dengan cara dipindahkan ke wadah yang yang terbuka begini ya ini nasi ketan yang saya masak tadi sudah shadingkan ya ini bantu membuat wine wine tradisional orang daya ya atau tuak daya nah setelah dingin seperti ini pastikan benar-benar dingin seperti ini ya sekarang akan kita beli beri ragi ini ragi tuak khas khusus dari Kalimantan ya ini raginya akan saya haluskan dengan cara ditumbuk lagi tuaknya saya haluskan dengan cara ditumbuk menggunakan kayu seperti ini ya ini ragi tuaknya udah saya haluskan seperti ini jadi sekarang kita taburi di atas nasi ketangnya nih ya taburkan aja merata seperti ini nanti setelah bagian atasnya ini ditabur dengan ragi begini kita balik kalau kita tabur bagian bawahnya juga ya sebelah juga kita beri ragi ini setelah bagian atas dari nasi ketang bantu membuat wine daya ini saya taburi dengan ragi sekarang akan saya masukkan ke dalam potes ya nanti bagian yang belum dibeli ragi akan langsung saya beli ragi tapi sudah setelah dimasukkan dalam potes begini ini bagian ini kan belum dibeli ragi langsung aja taburi ini biar lebih praktis aja ya bisa juga langsung dibalik dinirunya tetapi untuk saya tidak praktis kadang banyak ragi yang terbuang kalau begini misalnya raginya lebih enak ini nasi ketang untuk membantu membuat wine beras daya nya ini tau tuak daya sudah semuanya masukkan ke dalam toples ini siap untuk di fermentasi ya proses fermentasi tuak daya atau wine daya itu sekitar 30 hari jadi cukup lama ya kita tutup aja biasa bagian atasnya saya kasih kain seperti ini ya ini rice wine dari ketang atau tuak daya minuman tradisional orang daya ini sudah saya masukkan ke dalam toples seperti ini sudah saya kasih tanggal hari ini tanggal 25 Oktober 2023 dan ini di fermentasi selama satu bulan ya itu akan disaring tanggal 25 bulan November 2023 tapi nanti kita akan cek cek per hari ya besok kita lihat seperti apa proses fermentasinya apakah terjadi atau tidak begitu ya ya saya diamkan dulu besok pagi akan saya cek ini penampilan wine atau tuak daya ini yang sudah saya fermentasi selama satu malam ya kita lihat ini sudah ada peluhnya gini ya ini udah peluh-peluhnya ya ini terjadi proses fermentasi nanti setelah malam kedua kita akan lihat seperti apa sudah ada airnya atau belum gitu ya ini wine daya atau tuak daya ini sudah 2 malam kita lihat apakah sudah jadi fermentasi nah ini sudah ada airnya ya ini sudah baru 2 malam sudah ada airnya berarti ini terjadi proses fermentasi ini rice wine luar 1 daya atau tuak daya ini udah malam ketiga ya saya fermentasi setelah seperti ini lihat airnya udah banyak banget ya berarti ini terjadi proses fermentasi yang baik nanti pada ini rice wine wine dry stress Daiya atau tuak daya ini udah tiga malam ya seperti ini airnya semakin banyak ini rice wine atau tradisional rice wine daya atau tuak daya ini udah 6 hari saya fermentasi ya dan ini airnya banyak saya akan mencoba rasanya ini bukan untuk disaring tapi ini mencoba rasanya dulu ya Nah kita ambil ada sedikit airnya ya nggak sedikit aja ini penampakannya setelah 6 hari ya fermentasinya berhasil tapi nanti kita mau jaga rasanya seperti apa rasa rice wine atau tradisional rice wine daya nya enak khas ya jadi ini perspektif fermentasinya jadi baik sekali terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share tuak atau rice wine daya ya enak ah